Kitab Yehez Gihel, Pasal 30 Pasukan Babel akan menyerang Mesir Perkataan Tuhan datang lagi kepadaku, katanya Anak manusia, bicaralah demi aku Katakan, inilah yang dikatakan Tuhan Allah Menangis dan katakanlah Hari yang mengerikan akan datang Hari itu sudah dekat Ya, hari Tuhan untuk menghakimi sudah dekat Yang menjadi hari yang kelam Menjadi masa penghakiman atas bangsa-bangsa Pedang akan datang melawan Mesir Orang Etiopia gemetar dengan ketakutan ketika Mesir jatuh Pasukan Babel akan mengambil orang Mesir selaku tawanan Pundasi Mesir menjadi runtuh Banyak orang membuat perjanjian damai bersama Mesir Tetapi semua orang Etiopia, Put, Lut, Arab, Libya dan orang Israel akan binasa Inilah yang dikatakan Tuhan Mereka yang menolong Mesir akan jatuh Kesombongan kekuasaannya berakhir Orang Mesir dibunuh dalam pertempuran di semua jalan dari Migdol ke Aswan Demikianlah firman Tuhan Allah Mesir akan bergabung dengan negeri lain yang telah binasa Kota-kotanya akan berada di tengah-tengah kota-kota yang telah menjadi reruntuhan Aku akan menyalakan api di Mesir Dan semua penolongnya binasa Kemudian mereka tahu bahwa akulah Tuhan Pada masa itu Aku akan mengirim utusan Mereka naik ke kapal-kapal untuk membawa berita buruk ke Etiopia Etiopia sekarang merasa aman Tetapi orang Etiopia gemetar dengan ketakutan ketika Mesir dihukum Saatnya akan tiba Inilah yang dikatakan Tuhan Allah Aku akan memakai Raja Babel Aku memakai Nebukadnezar Membinasakan orang Mesir Nebukadnezar dan rakyatnya ialah yang paling ngeri Di antara bangsa-bangsa Dan aku membawa mereka membinasakan Mesir Mereka menghunus pedangnya terhadap Mesir Mereka memenuhi negeri itu dengan mayat Aku membuat sungai Nil menjadi kering Kemudian aku menjual tanah kering itu Kepada orang jahat Aku akan memakai orang asing Membuat tanah itu sunyi Aku Tuhan telah berbicara Berhala Mesir akan binasa Inilah yang dikatakan Tuhan Allah Aku juga akan membinasakan berhala di Mesir Aku mengambil patung dari Memphis Tidak akan ada lagi pemimpin di tanah Mesir Aku akan membuat ketakutan di sana Sebagai gantinya Aku membuat patros sunyi Aku akan menyulut api di Soan Aku menghukum Tebe Aku mencurahkan amarahku terhadap Sin Benteng Mesir Aku membinasakan orang Tebe Aku akan menyulut api di Mesir Kota yang bernama Sin Akan gemetar Tentara akan membongkar kota Tebe Dan Memphis Mengalami kesusahan baru setiap hari Orang muda On dan Pi Beset Akan mati dalam pertempuran Dan perempuan akan direbut dan ditawan Di Tah Panhes Hari menjadi gelap Ketika aku merusak pertahanan Mesir Kesombongan Mesir atas kuasanya akan berakhir Awan menutupi Mesir Dan anak-anaknya Direbut dan ditawan Jadi Aku menghukum Mesir Sehingga mereka tahu Bahwa akulah Tuhan Mesir akan menjadi lemah selama-lamanya Pada hari ketujuh Bulan pertama Tahun kesebelas Pembuangan Perkataan Tuhan datang kepadaku Katanya Anak manusia Aku telah mematahkan tangan Fir'aun Raja Mesir Tidak ada yang akan membalu tangannya Dan tidak akan sembuh Jadi Tangannya tidak akan kuat memegang pedang Inilah yang dikatakan Tuhan Allah Aku melawan Fir'aun Raja Mesir Aku akan mematahkan kedua tangannya Tangan yang kuat Dan tangan yang telah patah Aku membuat pedang jatuh dari tangannya Aku menyerahkan orang Mesir Di tengah-tengah bangsa-bangsa Aku membuat tangan Raja Babel kuat Aku akan memberikan pedangku ke tangannya Tetapi aku mematahkan tangan Fir'aun Kemudian Fir'aun menangis dengan kesakitan Seperti orang yang menangisi orang mati Jadi Aku membuat tangan Raja Babel kuat Tetapi tangan Fir'aun akan jatuh Sehingga mereka tahu Bahwa akulah Tuhan Aku akan memberikan pedangku ke tangan Raja Babel Lalu diacungkannya Pedang itu terhadap Mesir Aku menyerahkan orang Mesir Di tengah-tengah bangsa-bangsa Supaya mereka tahu Bahwa akulah Tuhan Terima kasih telah menonton!